Sampai korban juga ini, korban sampai dengan sekarang, jalan mas, biar disorot kamera, tau nih Ini korban juga, atas nama istrinya, sampai dengan saat ini stroke ringan, sakit-sakitan, usahanya juga lagi murad marit Nah tolong nih, selesaikan juga ya, ini bukan buat-buat ini, stroke beneran ini, ya Bukan sakit buat-buatan, stroke beneran ini Pak Kolek juga tuh, jalannya nggak, jalannya sudah nggak, nggak jalan bener lagi, jalannya sudah, apa, kalau orang Jawa ada pincang-pincang gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara aku Ini adalah detik-detik para investor yang direkukan oleh Yusuf Mansur, mendatangi rumah Yusuf Mansur Pada hari Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022 Mereka mendatangi rumah Yusuf Mansur, ingin membuktikan tentang kebenaran omongan Yusuf Mansur Katanya dia kalau ada masalah disuruh datang ke rumahnya Kemudian, ingin mengajak Yusuf Mansur bermubahalah Karena sebelumnya, dua kali Yusuf Mansur diundang untuk bermubahalah Di Masjid Darussalam, kota Cibubur, tidak datang Nah, kali ini Yusuf Mansur didatangi oleh para investor batubara Jabal Nur Juga para leader dari Paitrend Juga para korban patungan usaha, patungan aset, patungan tanah, pembangunan Hotel City Dan para investor yang merasa direkukan dari usahanya anaknya Yang sebenarnya usahanya Yusuf Mansur Yaitu uang kripto Yusuf Mansur Yang kita kenal, nama bisnis atas nama anaknya yaitu Wirda Mansur adalah e-coin atau Indonesia Coin Yang diduga harganya sekarang lagi jatuh Bisa kita saksikan Mereka membawa semacam pamflet Yang ditulisi berbagai Keinginan mereka Ungkapan perasaan mereka Tuntutan mereka Harapan mereka Ya, ini ada ibu-ibu, bapak-bapak Bahkan tadi kita lihat ada yang Mohon maaf kesulitan berjalan Jadi ini menyusuri jalan yang menuju ke rumahnya Yusuf Mansur Ini kita lihat ada bapak-bapak yang harus dipapah ketika berjalan Karena sepertinya kakinya kurang sehat Jadi sangat kasihan sekali Ya, saudaraku Sungguh Ini sebuah perjuangan yang sangat berat Mudah-mudahan Segera urusan mereka Selesai Dan uang yang ada di Jaman Nur Kotip Mansur Bisa dikembalikan sesuai harapan mereka Ya, para pengunjuk rasa sudah sampai di Depan rumahnya Yusuf Mansur ya Jadi kita saksikan Kegiatan mereka ini didampingi oleh pihak Yang berwajib dari kepolisian Dan ini tampaknya sudah ketemu dengan orang yang diduga membela Atau sebagai wakilnya Yusuf Mansur Untuk menyampaikan aspirasi Karena Yusuf Mansur kayaknya kabur Dia diduga tidak di tempat Entah pergi kemana Rekan ini mengatasi namakan korban ya Tapi belum ada satupun putusan Yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu bertanggung jawab atas investasi ini Ya, gitu loh Yusuf itu lah Kita ini silaturahmi pak Kan beliau juga mengundang kita datang Cuman beliau gak ada di tempat pak Nah itulah yang jadi masalah Padahal beritahuannya mungkin sudah jauh-jauh hari Nah sekarang maunya beliau itu apa Artinya kita ketemu di mana Maji Sulama kita sudah datangi Bapak Kholirul Nafis langsung bicara sama kita Indahnya itu beliau seorang Ustaz Betawi lagi ada Betawi juga cek Malu kita ya Kalau gak bisa disaikan secara Islam ya Punya solusi untuk itu insya Allah Ya, maksud saya Tolong Ustaz Yusuf Masur yang dimuliakan Allah ya Itu dibukalah ruang hati beliau ya Kita juga kesian juga dengan Upaya beliau mengembangkan dari ukurannya Saya di Papua pak Tolong gini dong Ini jalannya ya Iya, jalannya masih jauh Jalannya masih jauh Jalannya masih jauh Kita terima di dalam Iya Betul Kalau ada tepat makanya kita ngobrol Iya, kita ngobrol Kalau di jalan gak bisa, kita ngobrol dong Kita keberantin kamera Kami kan beliau tahu Jalannya gak ada masalah Jalannya kamera pun Gak ada masalah Jalannya membuat sesuatu yang tidak bisa Jalannya mereportasikan bahwa Umat akan tahu selama ini pun kan Kami melakukan Artinya kebaikan mediasi Untuk bisa melakukan persoalan ini Tapi kita disangka Kita bikin hoak Insya Allah Kita bikin firma itu Kita tidak maaf Insya Allah dari pihak Antum ya Mungkin ada pesan dari beliau Itu malah kita mau dengar gitu loh Mungkin berat Beliau langsung yang menyampaikan Atau kalau belum ada video Kan zaman teknologi seperti ini Apa susah ya Pak? Ya karena Izin saya bicara Iya Pak, silahkan Karena memang di Youtube sekarang Kondisinya kan tahu sendiri bagaimana Iya, iya Cahaya Islam Iya, iya Jia TV Iya, iya Ada Pak Dari Apa namanya Rumah Ongsot Channel Iya, iya Tanda Kejadian Iya, iya Ini kan semuanya cari konten Sampai siapa Pak? Pak, jauh Pak Sampai siapa? Pak, enggak Sampai siapa dulu Sampai siapa dulu? Saya, saya dui Pak Iya, jauh Pak Saya jamannya Stati Sumatera Nah, ini yang membuat hoax ini Ini membuat hoax ini Ini membuat hoax ini Ini urusannya bukan Kalau sedangku sudah lewat Alhamdulillah Kita kalem aja Kalem ya Kalem aja Pak Kalem 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 Udah siap, udah siap Kamera-kamera Udah siap Udah siap Enggak siap dia Enggak siap Ini hoax semua ini Siap, siap Pak, Zenny Silahkan ngomong Pak Zenny Ini kuasa utang kami Saudaraku Ternyata Yusuf Mansur Tidak ada di tempatnya Atau tidak ada di rumah Diduga sedang pergi Atau mungkin melarikan diri Atau mungkin di dalam rumah Bersembunyi Kita tidak ada yang tahu Saudaraku Harapan kita semua Ketika Para kurban Datang ke rumah Yusuf Mansur Seperti Permintaannya Yusuf Mansur Sendiri di Konten dia Di video dia Kalau memang Butuh uang Ke rumah dia saja Nah Tapi fakta yang sekarang Dihadapi para investor Yang pernah Berinvestasi Kepada Yusuf Mansur Adalah Hanya Kekecewaan Karena Yusuf Mansur Tidak ada di tempat Nah Semestinya Yusuf Mansur Walaupun misalnya Tidak bisa Mengembalikan uangnya Dia Bisa bicara Baik-baik Kepada para kurban Nah Dengan adanya Yusuf Mansur Tidak ada di rumah Maka jangan salahkan Masyarakat Kalau menduga bahwa Yusuf Mansur Selama ini Membohongi Para kurban Yusuf Mansur Sengaja memang Mengumpulkan Dana umat Dan untuk Kepentingan Dia pribadi Kemudian dia Tidak bertanggung jawab Karena Statusnya Dianggap Sebagai Ustadz Karena statusnya Dianggap Sebagai Ulama Maka Banyak Masyarakat Mempercaya Dia Nah Kalau seperti Ini Siapa Kemudian Yang mau Percaya Maka Siapapun Yang percaya Kepada Yusuf Mansur Patut Dipertanyakan Kesehatan Mentalnya Dan Ini bisa Menjadi Pembelajaran Buat kita Semua Bisa Memberikan Nilai Hikmah Jadi kita Harus Berhati-hati Kedepannya Jangan Mudah Percaya Kepada Orang Walaupun Dia Dilabeli Ustadz Maupun Dilabeli Ulama Karena Dia tetap Manusia Biasa Yang Memiliki Kekurangan Apalagi Kalau Dilihat Latar Belakangnya Oleh Karena Itu Mengenal Seseorang Dari Latar Belakangnya Sangat Penting Karena Biasanya Di Masa Lalu Yang Pernah Berbuat Sesuatu X Maka Bisa Terulang Di Masa Gini Itulah Makanya Kalau Kita Mencari Pekerjaan Selalu Ditanya Tentang Masa Lalu Kita Pendidikan Kita Catatan Kepolisian Pernah Kita Menjadi Seseorang Yang Menjadi Catatan Kepolisian Ya Saudaraku Kita Bantu Dia Mendapatkan Banyak Rezeki Diluaskan Rezeki Dimudahkan Urusan Dan Masalah Ini Segera Terselesaikan Dengan Baik Dengan Seadil Adilnya Dan Mudah-mudahan Yusuf Mansur Segera Sadar Karena Sebelum Ini Para Pihak Yang Mau Mendatangi Rumahnya Sudah Memberikan Pemberitahuan Terlebih Dahulu Nah Jadi Diduga Yusuf Mansur Pergi Dari Rumahnya Karena Dia Sudah Tahu Bahwa Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 Memang Ada Agenda Para Korban Datang Ke Rumahnya Yusuf Mansur Saya kira Itu Saudara Untuk Video Kali Ini Akan Kita Lanjutkan Ke Tayangan Berikutnya Nanti Di Sekitar Jam 18 00 Silahkan Disimak Nanti Kami ingatkan Bagi Yang Belum Menekan Subscribe Dukung Channel Ini Dengan Cara Menekan Subscribe Like Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Konten Terbaru Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Kami